di burung itu kan 80 itu untuk burung 95 untuk manusia 100 itu punya yang kuasa kan itu bener semua itu bergimpang kepada BPI kita memang harus harga itu kalau ada yang bilang BPI nggak bisa itu banyak perburungan kok mereka pun dalam hitungan matematika asismatik pas kan data yang kurang ada lebih ketemunya 38 dimana ketemunya pemutukan dimana udah ada lebih semua ya memang pada saat Dio yang kamu pegang ada aturan itu tapi saat kamu bekerja di independen yang aturannya tidak tegas lah harus bagaimana kembali ke Panitia ngambilnya yang bagaimana akhirnya nah ini akhirnya bisa didikti pakem ini bisa didikti sama komunitas karena yang menuhi nah itu kita kita kuota mereka komunitas ayo kamu harus ikut ini nah itu yang disalahkan dari komunitas seharusnya komunitas seharusnya misalkan pakai EO ini atau EO ini seharusnya komunitas mau masuk di situ jangan ngatur EO apalagi sampai merubah vakem terus yang punya EO pun setuju berarti kenapa ada komunitas saja yang yang sering terjadi sekarang ini antara gugung mengerol yang dianggikan ngerol itu sudah dengan iram lagu nah ini yang kering terjadi ya yang dimaksud disini rata-rata apa ya istilahnya licin kalau orang Jakarta ada yang di sini melundung kan kembali lagi harusnya dilihat dulu ditinggalkan dulu mata isinya nah lagunya bagaimana nah kalau ngerol tapi lagunya siul terus nah sebetulnya kalau disebut siul itu apa ya saya kurang pas soalnya kacar kan burung pekteran nah kalau dibilang siul burung siul itu burung posisi sendiri santai itu siul kalau di lapangan dibilang siul ya kayaknya nggak masuk di kata-katanya ya mungkin bisa dibilang burungnya ngeluarin lagu dasar lagu dasar lagu aslinya kacer terus fake fake nya jadi fake nya kacer itu kan tergantung tergantung dari birai tergantung dari kondisi badan atau kelelangan bisa kalau dibilang siul siulan kacer siulan kacer itu posisi burung nyaman nggak punya materi dia pemasterannya kurang misalnya kacer sekarang kan wah lagunya ngeri-ngeri kalau yang siul ngerol itu tadi terus nggak punya materi bisa dihimpulkan ya ini yang nanti akhirnya tidak membuat kacer ini jadi maju saat ini memang kayak yo di jadikan kambing hitam yo ini penyalahnya gini yo sebetulnya semua itu sama sama pada dasarnya itu sama lagu semua sama terus burung yang dilihat tetap dilihat kinerjanya berapa persen kan juri harusnya balik-baliknya disitu nah mungkin itu bisa mereset atau pergi dari rana penjurian mungkin karena apa ya pergi lagi ke jurinya masing-masing cuma burung nyata kalau di juri di kacer kan ya ya agaknya ternyata terlalu nampak terlalu nampak terlalu nekat ya pelajaman saya ini naikkan temen mas pelajaman saya ini loh materi ini si ando saya ini ya udah kelihatan gitu loh jadi hmm apa ya lebih bagus sekadar sih lihat dari eventnya dulu siapa yang menggelar sosok sosok di depannya siapa yang menggelar kadang itu juga berpengaruh nggak salah pemain juga menanyakan kadang-kadang siapa jurinya bukan berarti sudah langsung diponis dia akan bermain dengan juri tersebut belum tentu kan jurinya ini kira-kira skillnya dapat nggak tuh kedua sering bermain nggak nih nah kalau nggak nih juri kan pasti itu yang ditakuti oleh pemain sekarang karena ya seperti tadi kalau dikira kan terlalu nekat sekarang ini terlalu berani ya kan itu ya akhirnya pemain kacar sendiri takut mau masuk ke situ apalagi akar rumput ini dia dia untuk daftar aja seharga segitu aja udah takut duitnya waduh ini pas-pasat ya cerku mungkin kualitas tapi kalau nanti di tengah-tengah di kalahkan posisi kerja habis duitnya nah itu ini yang terjadi sekarang sehat krisis 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 Tidak, itu tuh bukti. Pertama di PBI ikut di 168 Semarang itu mentok juara tiga. Kenapa ya? Apakalah pikiran saya lari ke sana. Apa? Seharusnya pemain ke situ. Itu jarang pemain. Pemain setting, rupa mindset. Itu kadang menghargai burungnya teman yang lebih di atasnya. Saya kira jarang pemain. Jarang, menangi diri. Menangnya sendiri ya. Kebanyakan. Semuanya pada pingin menang. Saya ini menurut samaan mas ya, aku tahu nih pada-pada juri ini, sama-sama juri ini. Kacar saya ini hampir semua itu aku ngamati, ada tembakannya ya mas. Belumnya kan... Dinamakan roll tembak. Burung disempurna kan tetap di roll tembak. Jadi... Roto tembakannya jelas semua. Iya. Kalau kacar disuruh nembak aja kan gak bisa. Gak bisa, iya. Dasarnya kacar memang harus roll. Nomor satu roll. Nah, roll pun macamnya banyak. Kadang ada juri yang bicara sepit saja gak tahu. Padahal sepit itu titik tertinggi di kacar ya. Pesempurnaan kacar membawa tanggung sepit. Itu sangat luar biasa. Jadi... Dilihat mulutnya walaupun tambah jauh kelihatan. Tapi... Misalkan gak nekena apa yang sama itu sepitnya mas? Ya semua itu... Gantungan. Dilihatur bom burung juga kan? Iya nomor satu dong bom. Cuma kalau sepit dasar. Dasarnya bawa lagu kan sepit. Kayak... Bawa lagunya sangr. Walaupun kondisinya gak enak. Tetep... Keluar. Cuma gak seindah pas... Badannya... Badannya apa? Kondisinya apa? Yang dikatakan sepit itu... Sebenarnya bagaimana? Kalau pengertian dari... Sepit. Sepit itu kan... Bahasa Inggris. Artinya apa? Kecepatan. Kecepatan. Jadi... Membawakan... Sebuah irama lagu... Dengan kecepatan. Kecepatan... Apa ya? Kecepatan... Orang berbicara. Cuma jelas. Lafannya jelas. Lafannya jelas. Lafannya jelas. Lagunya jelas. Itu yang... Jelas dulu. Dibilang. Katalah gereja. Gereja Tarung lah. Krumunik. Gereja jelas. Cuma... Tert... Itu kan bukan sepit. Tapi kalau yang sudah sampai dengan tekanan itu kan sepit. Benar? Benar. Ya tetap harus punya tekanan. Kalau membawakan sepit kan... Dia sempurna. Cuma kadang orang... Protes... Salahnya di situ. Belum tahu protes sampai keras. Apalagi sampai di... Di... Sampai menjelah. Sampai menjelah atau menjatuhkan. Sampai menjelah atau menjatuhkan. Tidak salah satu pihak. Satu pihak. Satu pihak itu... Tidak menjelah. Contohnya sosok-sosok dulu yang pemain kacar beneran. Itu tidak pernah namanya protes. Apalagi... Bikin statement menjatuhkan. Di sosok. Dia tahu burungnya mereka bagus-bagus. Nah sekarang... Orang kata burung masih... Namanya burung ya... Kelasnya kan mulai dari LATPR, LATPRES. Tidak ada burung yang langsung ke... Nasional tidak ada. Ya kayak... Anak sekolah itu kan berjenjang. Nah di situ baru... Lahir akan muncul bintang. Kalau instan ya... Siapa yang mau instan? Tuku langsung. Iya. Dijati. Sekarang veksos itu... Seperti... Apa ya... Tempatnya... Cunhat. Pengunduran diri... Juri veksos. Terus... Nyinggung. Nyindir. Nyinggung. Kan... Medsos ini... Aduh... Kalau zaman dulu kan gak ada. Mau nulis di majalah... Burung... Harus bayar. Ini gak ada. Sekarang gak lebih luas. Sekarang... Facebook itu jadi... Ajang. Tempat curhat. Cuma mau gimana lagi. Udah waktunya udah jawab. Ya kita harus ngikuti. Untuk cari kebenaran pun... Sangat susah. Kalau menjatuhkan. Paling enak. Si... Si... Aku tanya. Sama-sama juri ini. Ini ada dua burung mas. Mas Yoyo. Mas Yoyo. Mas Yoyo. Ada dua burung. Kacer satu ini... Speednya bagus. Roll speed. Cuman... Materinya gak jelas. Tapi kerjanya durasinya full. Dalam arti full di atas 80% dia kerja. Yang satu juga kerja. Speednya tapi agak kurang. Agak kurang tapi sudah nekan dia. Tapi memang kan speed itu bawa anak. Gak lebih. Tapi artikulasi lagu yang dikeluarkan itu... Misalkan sambung-sambungan antara gereja. Ditutup dengan cililin. Itu sama pilih yang mana. Tapi ada forsakiran itu dengan pautan terwajar interpretasinya k6 someday. Apakah gesam peter mutpatan hanya untuk apa-kilap tangan sendiri.